Oke, kita mau mereview ini orderan yang masuk melalui toko hijau untuk Ninja 250 Fi. Ini adalah tipe LED DCP Upgrade 55W JL55. Ini tipenya adalah H7, produk dari Jumki Wenas Juragan Lampu. LED ini sangat PNP, pasang, tinggal colok soket, selesai. Kabel sudah dirajut oleh nilon tanpa driver. Pemasangan untuk Ninja 250 juga sangat PNP, Anda cukup lepas dulu ininya. Anda sudah lepas. Atau kita demokan dulu pemasangan lampu originalnya dulu. Sebentar, saya cari bohlam H7. Nah, ini adalah bohlam H7 lampu Ninja 250 Fi bawaan di motornya. Seperti ini, terpasang di motornya. Ini kan ada klipannya. Ini aslinya, headlampnya ada karet. Anda buka dulu, soketnya cabut. Soket sudah dicabut, karet cabut. Anda tinggal lepas, bohlam halogen aslinya. Ini adalah bola aslinya halogen H7. Nah, ini adalah LED-nya. LED-nya seperti ini, Anda lepas dulu nih. Ininya nih, lepas dulu, sudah dilepas. Pasang. Sudah dipasang, klipkan. Nah, sudah diklipkan, kunci. Bola masuk. Nah, bola masuk, sudah masuk, selesai. Sudah, simple, mudah. Seperti ini hasilnya. Anda bisa memasang, harus wajib vertikal ya. Jangan begini, jangan begini, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Vertikal. Vertikal itu artinya adalah berdiri tegak lurus. Kenapa harus berdiri tegak lurus mengikuti pola dari reflektornya? Seperti itu. Jadi, pemasangan adalah PNP untuk Ninja 250. Mungkin harus ada sedikit penyesuaian, tetapi istilahnya boleh dibilang ya, 90% PNP lah. Intinya adalah Anda harus, sebagai lelaki harus paham dulu cara bongkarnya ya. Memang tidak usah hairlamp turun, Anda bisa sistem kobok dari belakang, tetapi ya lebih baik Anda pelajari ya. Jadi, harus paham ya, sebagai lelaki. Nah, kemudian tinggal colok soketnya aja, selesai. Anda colok begini, nggak nyala, Anda tinggal balik ya. Oke, keunggulan dari LED ini adalah ini 55W dan dia tidak ngedrop. Ini merupakan upgrade dari versi KRI XHP 52nd Generation yang 30W. Dulu 30W, sekarang 55W, naik 25W. Ya, lebih terang. Harga nggak bisa naik, bro. Malah kita subsidi terus. LED ini sudah kita desain sedemikian rupa. Ini merupakan produk yang kita desain menurut kemauan saya. Jadi, 30W dulu orang sudah bilang terang, tetapi merasa kurang terang. Kita upgrade ke 55W. Saya bisa mengupgrade ini sampai 75W, sampai 90W, bisa. Tetapi, masalahnya adalah umur pakai. Ya, makin panas, makin tidak awet. Terang sih memang terang banget, tetapi tidak awet. Nah, 55W, kenapa kita bikin 55W? Karena sama dengan lampu halogen 55. Ya, tetapi terangnya 5 kali daripada halogen standar. Ya, itulah sudah cukup lah. Kalau masih belum cukup, waduh. Nyerah dah kita dah. Ini drivernya sudah inside. Tinggal colok soket, sudah dirajut oleh nyilon. Kenapa drivernya inside? Supaya kita lebih ringkes lah. Masa tidak perlu ada kotak-kotak begitu balas ribet untuk ngumpetinnya. Led ini adjustable, sudah sesuai dengan yang saya request. Kenapa adjustable? Tujuannya adalah supaya bisa di-setting. Anda bisa putar, maju-mundur, tarik maju, dan dorong-mundur. Putar 360 derajat. Bolam ini bayangan gelapnya kecil, ya. 5500 Kelvin. Mustinya tembus hujan, ya. Warnanya putih. Seperti ini. Ada aksen sedikit kekuningan. Tidak nge-drop, tidak storing, ya. Tidak mengganggu kerja elektronik motornya, ECU-nya, CDI-nya, segala macam. Aman. Teknologi penarikan panas, double cooper PCB. Ada heatsink dan ada kipas-kipas. Versi tahan air dan sudah yang high speed RPM-nya, ya. Udah, tinggal colok gitu aja. Mudah banget, simple. Memang kelihatannya di meja ini gampang mempraktekan. Tetapi kadang-kadang kalau Anda tidak melepas headlamp-nya dari bodinya memang Anda ngobok-ngobok agak susah. Ya, lebih baik sih. Kalau mau rapi, ya dilepas, dicopot, dipelajari dari belakang. Pasang dengan baik, dengan benar. Sekali pasang, tinggal pakai, ya. Oke, ini adalah LED JL55 DCP Upgrade. Di order untuk Ninja 250 FE, ya. Anda bisa order di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, ataupun Lazada. Anda bisa WhatsApp saya, 0898-269-3838. Follow Instagram saya, Junki Wenas, Juragan Lampu. Terima kasih. Terima kasih.